Oke cuy, balik lagi sama gue Gani. Di video sebelumnya kita sudah ngerakit kursi gaming ini. Ini adalah Thunder X3 Is Loved Black. Sebuah kursi gaming dari Thunder X3. Dan gue nggak mau ada gimmick-gimmick. Ini adalah kursi paling enak yang pernah gue cobain. Dari awal gue pernah nge-review kursi gaming. Sampai sekarang ini yang paling nyaman. Itu kesimpulan awalnya. Karena enak aja gue nggak bohong deh. Oke, sebelum kita review lebih dekat. Atau ngeliat lebih dekat ke kursi gaming ini. Ada fitur unggulan dari kursi gaming ini. Yaitu namanya adalah Sync 4. Yang dimana ada 4 sinkronisasi di sini. Yang bikin kursi ini jadi nyaman dan enak ketika kalian duduki. Entah sebentar, entah lama-lama juga. Ini enak. Gue udah cobain guys ya. Oke, sinkronisasi yang pertama itu adalah bagian tilt ya. Sinkronus tilt. Ini untuk kemiringannya teman-teman ya. Jadi, kayak model misalkan gue mau nyender miring kayak gini. Gue udah nggak perlu pake tarikan-tarikan di sini lagi guys. Tinggal begini aja. Tinggal disenderin doang. Dan ini gue nggak pake effort aneh-aneh. Tinggal senderin aja. Sesimpel gitu ya. Dan ini kaki gue pun masih napak-napak aja teman-teman ya. Oke. Dan bahkan ketika misalkan gue nyender gini, kaki gue naik pun ini ya masih aman-aman aja. Berat gue ada di kisaran 93 atau 95 kilo gitu ya. Bisa dibilang cukup besar ya. Dan kalian bisa lihat sendiri. Ini nyaman banget guys. Gue nggak bohong ya. Oke. Yang kedua adalah fitur lock ya. Single dan multi-angle-nya. Lock-nya itu dari yang sini ya. Oke. Selanjutnya ada adjustable backrest resistance ya. Ini diaturnya via knob. Ada di bawah ya. Ini kalau misalkan mau diatur tinggal diatur aja. Dan yang terakhir adjustable seat ya. Bisa up-down ya. Dari mulai lengannya. Ataupun ininya. Bisa dinaik turunkan ya. Tapi jujur gue pribadi lebih senang pakai kursi ini ya. Seperti ini aja ya. Ininya ditinggiin. Karena emang kaki gue juga bisa dibilang cukup panjang. Dan ininya ditinggiin juga. Lebih enak gini. Duduk gue bisa lebih apa ya namanya ya. Lebih tegap lah ya. Dan kalaupun gue misalkan anggaplah live streaming berjam-jam. Kalaupun gue capek gue tinggal kayak gini. Bahkan gue senang live streaming itu sambil seperti ini. Sambil naik kaki gue. Ini sambil ada nyendir kayak gini. Ataupun tidak nyendir kayak gini pun. Ini nyaman banget teman-teman ya. Oke. Itu mengenai fitur sinkronus 4-nya ya. Atau sink 4-nya ya. Sekarang kita lihat lebih dekat aja ke kursi ini ya. Oke. Oke. Sekarang kita lihat lebih dekat ke kursinya ya. Pertama perbantal-bantalan ya. Ini bantal leher ya. Atau head pillow. Jujur ini pasti akan gue pakai. Tidak akan gue lepas teman-teman ya. Karena emang enak di sendirin. Ini empuk guys. Dan busanya bukan yang tipe gampang kempes. Atau yang keras enggak dia. Enak banget gitu. Ini fitur bantal-bantal kayak gini ya. Biasanya gue rasain di memory-memory foam gitu. Bantal memory foam ya. Jadi enak banget untuk di sendirin leher kita ke bagian sini. Oke. Lalu untuk lumbar pillow ya. Atau bantal untuk punggung kita. Atau pinggang kita ya. Ini kalau gue ya setelah beberapa kali pakai. Kadang gue pakai. Kadang gue lepas. Dan jujur badan gue fit banget di bagian senderan ini. Jadi kalau pun gue nyender. Baik menggunakan bantal. Ataupun tidak menggunakan bantal. Gue masih sangat nyaman-nyaman aja di kursi gaming ini. Selanjutnya armrest ya. Kalau armrest ini dia tipenya two direction teman-teman ya. Oke. Dia bisa kiri kanan. Dan bisa atas bawah ya. Atas bawah. Atas bawah. Bisa kanan kiri kanan kiri ya. Begitupun yang ini juga sama ya. Oke. Oke. Untuk pemasangannya mah gampang teman-teman ngerakit kursi gaming ini. Simple. Tidak ada. Susah ya. Terus. Ini jujur. Menurut gue senang banget ya. Secara desain ya. Dia cakep banget. Lalu. Kalau teman-teman lihat ini. Seperti bahan suede ya. Atau bludu ya. Oke. Seperti bahan kulit sintetis. Tapi ini bukan kelihatan kayak kulit. Gitu guys. Pokoknya dia lembut aja guys ya. Licin. Lembut. Enak ya. Tapi yang disini aja yang agak licin. Tapi kalau disini. Ini enggak. Makanya kita enggak akan kepleset disini juga. Tadi teman-teman juga bisa lihat kan. Pada saat gue nyander pun. Kaki gue ngangkat kesini pun enak. Ya. Dan yang terpenting. Nih. Pinggirnya guys. Ya. Ini cocok buat. Orang-orang yang bertubuh seperti saya. Dengan paha yang besar ya. Oke. Bagian pinggir ini empuk guys. Karena biasanya kursi gaming. Bagian pinggirnya keras guys. Dan dia rada naik. Jadi dia bentuknya rata-rata V ini. Set. 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 Rata-rata V. Dan pinggir sininya biasanya kayak. Ada bahan yang keras gitu. Jadi kadang paha gue suka. Bukan sakit sih. Kayak enggak nyaman aja kalau dipakai lama. Ya. Untuk yang ini dipakai lama. Enggak ada kendala guys. Enak. Ya. Baik senderan dan bawah. Ya. Bagian paha ini. Dipakai duduk enak. Makanya tadi di awal gue bilang. Ini adalah kursi terenak. Yang pernah gue coba. Sampai video ini tayang. Ya. Karena memang senyaman itu. Duduk di kursi ini. Ya. Oke. Oke. Kita ke area belakang teman-teman ya. Untuk kursi ini. Enggak panas sih guys. Masih nyaman-nyaman aja. Dan di sini ada kantongnya guys. Lu mau naruh tablet atau laptop. Itu bisa ditaruh di belakang sini. Kapan lagi lu nemu kursi gaming. Lu bisa naruh di sini. Ya. Naruh barang di belakang. Ya. Dan. Gue lupa sebutin juga ya. Kalau teman-teman kemarin nonton. Yang pada saat gue ngerakit. Kursi gaming ini tertulisnya itu sebagai ergonomic gaming chair. Ya. Oke. Jadi. Dia itu kursi gaming yang ergonomic. Ya. Jadi nyaman untuk dipakai. Oke. Sekarang kita ke area bawah guys ya. Biasanya. Di kursi-kursi gaming. Bagian sini. Mereka nyebutnya sebagai. Butterfly mekanik. Atau mekanik butterfly ya. Sedangkan untuk yang kursi ini. Ada tambahan frog. Mekaniknya. Ya. Itu yang ini. Ya. Yang dimana. Kalau kita mau nyender-nyender. Itu gak perlu pakai. Tarikan-tarikan kayak gitu lagi. Cukup nyender aja langsung. Nanti dia bakal nyender ke belakang. Dia pakai yang di belakang ini. Mekaniknya semuanya. Pokoknya intinya ada di sini. Masih berhubungan dengan mekaniknya ya. Di sini ada tuas teman-teman ya. Oke. Yang bisa kita tarik. Atau dorong. Dan kita bisa pencet juga ya. Ini masih berhubungan dengan mekanik. Yang ada di bawah tadi. Ya. Oke. Kalau mau dinaikin atas turun. Tinggal di tekan aja. Ke atas gini. Nah. Nanti dia akan naik. Kalau mau diturunin tinggal tekan aja juga ya. Tapi kitanya harus duduk di sini. Oke. Lalu. Kayak. Bang. Ini kursinya. Kalau gue dudukin selalu nyender gak bang? Gue pengen tetap tegak kayak gini. Bisa gak? Ya. Bisa. Ya. Lo tinggal kunci ke dalam. Ya. Kalau di kunci ke dalam. Dia akan tegak terus seperti ini. Tapi kalau lo tarik. Ya wiss. Nanti dia akan bisa nyender ke belakang. Lalu. Untuk pengaturan backrest resistant. Kita bisa puter knob yang ada di sini. Ini tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan. Cuman kalau gue pribadi. Ini gak gue otak atik. Gue biarin default dari sananya seperti ini. Ya. Buat gue itu sudah cukup nyaman. Cuman kalau teman-teman ngerasa kurang nyaman. Ini bisa diputer-puter aja. Oke. Lalu yang terakhir yaitu adjustable seatnya. Yang dimana ini. Tadi udah gue jelasin ya. Bisa dinaik turunin. Lalu ini juga kursinya bisa dinaik turunin. Ya. Jadi kurang lebih fitur-fitur dari kursi ini. Seperti itu. Ya. Lalu untuk starbase-nya juga ini. Kuat teman-teman ya. Walaupun pada saat rakit. Kita harus ngerakit dulu guys. Biasanya starbase kursi seperti ini. Kita tuh udah dapet bentuk bintang kayak gini. Untuk yang ini kita harus masang dulu semuanya satu-satu. Ya. Sampai jadi rangka starbase. Baru kita bisa pasang ke area kursi lainnya. Ya. Teman-teman bisa nonton video pas lagi ngerakitnya. Oke teman-teman. Kurang lebih. Seperti itulah ya. Review gue untuk kursi ini ya. Kursi gaming dari Thunder X3. Ya. Is love black. Ya. Overall tidak ada gimmick-gimmick. Ini enak. Dengan fitur Synchronous 4-nya atau Synchronous 4-nya itu juga. Bener-bener bikin gue nyaman teman-teman ya. Nah dipake nyender gini. Kalaupun misalkan kalian gak mau nyender gini ya. Tinggal di tekan ke dalam. Ya udah. Dia akan ngonci. Dan badan kita bisa tetap tegak. Ya. Tapi gue lebih senang ini ditarik. Dan dipake nyender. Bantal leher empuk. Bantal pinggang juga ini empuk. Teman-teman ya. Ini kalaupun gue lepas ya. Area belakangnya fit sama badan gue. Kebetulan fit ya. Jadi ketika gue nyender gini. Ya enak guys ya. Dan gue pribadi. Pake kursi gaming itu lebih sering. Seperti yang di awal gue contohin aja ya. Kaki gue naik begini. Ya. Dan ini bantal gue taro sini. Lalu yaudah ini buat ke mouse. Ini buat keyboard. Biasanya seperti itu. Dan ini gue pake kayak gini. Dengan mau nyender-nyender ke belakang kayak gini. Ya enak. Terus juga bagian senderan untuk pahanya juga dia. Empuk. Gak ada ganjelan di samping kiri kanan. Jadi overall ya. Ini kursi mantep ya. Jadi kalau temen-temen minat. Linknya udah gue taro di deskripsi temen-temen ya. Ini se worth it itu. Gue gak bohong ya. Dari semua kursi gaming yang udah pernah gue review. Ini tidak ada gimmick. Tidak ada apapun. Beneran. Ini paling nyaman untuk badan yang seperti gue. Dengan postur badan yang. Anggaplah tinggi gue berapa ya. 175 dengan berat 92-95 kilo. Ya ini nyaman kursinya. Ya. Oke. Segitu aja. Atur dong. Terima kasih dan thank you. Semoga bermanfaat ya. Ini gokil guys. Kalau lu sekarang misalkan. Ngeangkut kursi ini. Ini gokil. Ya. Gak perlu gini-gini lagi guys. Untuk naik turunin lagi. Udah tinggal gini aja. Flexible. Kalau pun mau tegak tinggal tekan ke dalam. Udah. Gini. Sangga kerja. Oke. Thank you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax